selamat menikmati selamat menikmati yang ingin kita masukkan file tersebut jadi disini saya memilih folder sound dalam desktop dan diingatkan jangan dulu tukar tajuk untuk rakaman tersebut sebab nanti akan menjajaskan penyimpanan file selamat menikmati kita klik save maka rakaman kita itu tadi ada di dalam file ini dia jadi kita boleh tukar nama selepas kita save kita tukar rakaman slide satu disini ya oke kemudian kita masuk semula ke dalam grup perbincangan dalam aplikasi whatsapp tadi untuk memilih gambar ataupun nota ataupun slide dalam bentuk gambar yang ingin kita muat turun dan kita kaitkan dengan rakaman audio yang telah kita simpan tadi dalam file jadi dalam hal ini saya memilih gambar ini saya klik tekan menu dan saya download gambar disebut ke dalam file yang sama dengan sound tadi ya dan sekali lagi jangan tukar dahulu nama file ya biar kegalkan macam itu dan kita save untuk memastikan file tadi file gambar tadi ada di dalam folder maka kita lihat ya kita view dan kita biar dia punya view itu large ya jadi kita dapat disini ada dua gambar sebab sebelum tadi telah ada simpan yang awal tadi ya jadi kita pilihlah mana-mana klik kanan pada mouse rename dan kita namakan slide satu supaya padan dengan tajuk rakaman slide tadi ya jadi kita akan masukkan rakaman slide satu dan juga slide satu ini ke dalam smart yames versi tiga semestinya pertama sekali kita kena masuk ke dalam smart yames versi tiga kita hidupkan kita turn on editing turn editing on ya and then kita pilih pada ruangan mana kita ingin masukkan nota tadi jadi saya pilih topik tujuh pada topik tujuh ini saya pilih add and activity or resources klik dan saya pilih di sini untuk masukkan file ya add jadi akan keluar paparan seperti ini kita masukkan tajuk slide eh nota ya nota topik tujuh slide satu jadi di sini kita bagi tajuk mungkin tumbuhan dan kita masukkan image choose dahulu slide satu upload dan apabila keluar paparan gambar kita save image laju atau tidak proses ini bergantung kepada kelajuan kita punya data lah untuk muat naik yang laju kita pilih description not necessary pas tu kita save image apabila image sudah ada dalam sini ya dalam paparan ini maknanya attachment sudah berjaya seterusnya kita ingin masukkan audio ataupun rekaman suara yang telah kita save tadi dari aplikasi whatsapp kita pilih select file ambil simbol ini add file kita klik choose file kembali semula ke folder sound tadi dan kita klik rakaman rakaman slide 1 kita klik dan klik open ada terpapar di sini jika ingin tuliskan bagi nama bagi rakaman ini pun boleh jika tidak pun boleh abaikan kita upload this file sehingga ia wujud dalam kawasan dalam ruangan inilah selepas itu kita save and display jadi apa yang dapat kita lihat seperti pada peparan ini kita ada gambar ataupun nota kita dan kita ada rakaman suara ya assalamualaikum minta maaf anak-anak masih lagi macam itulah contoh dia jadi bila kita balik ke ruangan topik kita tadi itu kita akan nampak paparan seperti ini dan jika pelajar klik mereka akan nampak nota slide satu dan juga kita punya nota ya untuk menambah file yang seterusnya kita ulangi proses yang sama ya contohnya saya tunjukkan sedikit disini kita masuk semula edit ya sorry kita add activity kita pilih semula file kita add sehingga kalau semula paparan ini tadi kita typekan slide topik 7 slide 2 kita pilih gambar yang ingin kita masukkan choose file kita pilih gambar ini open upload this file saya menggunakan image yang sama ya jadi kalau macam sahabat-sahabat semua ada image yang lain ada nota yang lain masukkan lah ya dan kita add file kita choose mungkin sound atau apa ini rakaman suara yang lain kan kita upload sehingga keluar disini image simbol ini kita save dan display baik jika gambar tidak keluar mungkin masalahnya kita lupa untuk letak subtopik dalam ruangan gambar tadi so jangan risau kita kembali semula ke topik 7 kita lihat slide 2 kita edit dan sebenarnya kesilapan tadi itu kita tidak tulis sesuatu pada ruangan gambar ini kita mungkin tulis di sini slide 2 ataupun tajuk dan sebagainya jadi kita save and display akhirnya gambar pun keluar kita play assalamualaikum jadi kita ada audio dan kita ada gambar untuk semak semula kita klik topik 7 tadi dan kita boleh nampak topik 7 ada slide 1 dan juga slide 2 jadi bila student klik mereka akan nampak lah